Assalamualaikum, halo teman-teman kembali lagi di channel ini dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang skincare seperti yang kebanyakan kalian request lagi kira-kira ini di komentar dan disini gue akan mereview salah satu produk skincare khusus untuk pria yaitu adalah Elvicto Praetening Serum jadi untuk orangnya sangat-sangat suka traveling gitu cuy jadi di liburan kemarin gue traveling kesana kemari jadi yang mengakibatkan wajah gue tuh terpapasin rapat hari dan akhirnya ya gosong gitu dan setelah itu gue menemukan salah satu produk skincare khusus pria yaitu adalah Elvicto Praetening Serum ini dan langsung aja kita mulai reviewnya kita mulai dari packaging aja lah ya untuk packagingnya disini bagus banget pake aluminium gitu dan desainnya juga bagus banget hitam mitz gitu maskulin banget disini dia pake semacam pipet gitu dan untuk tekstur atau konsistensi dari serum ini tuh dia kayak cair gitu tapi agak kental dikit dan gue kira tuh awalnya tuh kayak bakal berminyak gitu pas diaplikasikan ke wajah tapi disini gue kaget banget sih karena disini gak berminyak sama sekali rasanya pas gue aplikasikan ke wajah jadi justru kayak bikinnya wajah gue tuh gak berminyak gitu cuy keset gitu terus cepet meresap juga di wajah gue jadi gak sampai beberapa menit tapi hanya hitungan detik serum ini tuh cepet banget menyerap ke kulit wajah gue jadi bener gue untuk konsistensinya enak banget bagus banget terus kita akan membahas tentang cara pemakaiannya jadi cara pemakaiannya tuh gampang banget yang pertama ya paling penting kalian harus membersihkan wajah kalian agar wajah kalian tuh terbebas dari kotoran atau debu-debu yang menempel gitu setelah kalian mencuci wajah kalian kalian harus mengeringkan dengan handuk gitu sampai bener-bener kering ya jadi tunggu sampai beberapa menit gitu sampai bener-bener kering setelah itu kalian aplikasikan pre-churning serum ini cara pemakaiannya ke wajah tuh bisa dua cara itu ada langsung meneteskan ke wajah kalian jadi disini dua tetes atau sini dua tetes itu atau kalian bisa meneteskan dulu ke tangan kalian ke telapak tangan kalian baru kalian ratakan ke wajah kalian dan jujur gue lebih suka cereng ini sih karena memang lebih apa ya lebih bisa merata gitu ke wajah gue eh untuk tagarannya disini memang dari elfectonnya sendiri tuh menyarankan dua sampai empat tetes itu jadi bagi kalian yang kulitnya normal-normal aja atau gak terlalu sensitif kalian bisa menerapkan elfecton pre-churning serum ini tiga sampai empat tetes sedangkan kalian yang punya kulit wajah sensitif kalian bisa mengaplikasikan cukup dua tetes aja ke wajah kalian jadi disini memang kulit wajah gue tuh agak sensitif gitu jadi gue hanya perlu menerapkan atau mengaplikasikan dua tetes aja ke kulit wajah gue setelah kalian aplikasikan ke wajah jangan lupa kalian aplikasikan ke leher juga karena ya kali cuy wajah kalian putih terus sini hitam kan ya belang kayak alih banget ya kan terus setelah kalian mengaplikasikan elfecton pre-churning serum ini kalian jangan lupa pakai moisturizer biar wajah kalian tuh lebih terjaga kelembapannya setelah pakai moisturizer jangan lupa kalian pakai sunscreen kayak sama aja sui kalau kalian udah pakai serum ini tapi kalian tetap panas-panasan gak pakai sunscreen ya bakal guseng lagi lah ya wajah kalian jadi disini emang disarankan untuk pakai sunscreen tapi emang kalau pria jujur ya gue juga males banget pakai sunscreen jadi pas gue keluar ruangan gue tuh sering banget pakai topi biar gak kena sinar materi langsung dan gak gosong lagi dan selama gue memakai vctoprey titanium serum ini gue udah pakai selama 2 minggu dan jadi disini untuk beberapa hari pertama pemakaian itu emang gak terlalu ngefek gitu dan pas awal-awal juga gue agak ada sedikit cerawat kecil-kecil gitu jadi mungkin menurut gue adalah pada saat gue awal-awal memakai vctoprey titanium serum ini tuh kulit wajah gue sedang beradaptasi dengan serum ini jadi mungkin agak sedikit ada cerawat-cerawat kecil gitu sih terus menjelang 4-6 hari itu udah hilang cerawatnya tapi untuk hasilnya mungkin belum terlalu kelihatan gitu cuy sedangkan pas 7-14 hari itu cukup kelihatan disini untuk hasilnya jadi menurut gue elvictoprey titanium serum ini bisa mencerahkan wajah gue dari yang dulunya gosong karena kena sinera teri cukup lebih cerah sampai 30-40% dan untuk hasil pemakaiannya disini seperti yang udah gue sebutin itu sampai 2 minggu itu udah cukup kelihatan hasilnya selamat menikmati Terus bisa mencerahkan sampai 30-40% itu selama 2 minggu ya Ntar gue coba sampai sekitar sebulan gue update lagi apakah hasilnya bisa lebih cerah lagi atau memang mentek sampai 40% Terus untuk hasil pemakai selanjutnya adalah kulit wajah gue tuh lebih kayak kenyal gitu sih Apa ya lebih enak aja gitu sih Jadi yang gue simpulkan adalah Elvictopritenum serum ini bukan hanya untuk mencerahkan wajah kalian Tapi juga bisa merawat secara keseluruhan dari beberapa aspek gitu Jadi menurut gue worth it banget sih kalau kalian beli Elvictopritenum serum ini Dan Elvictopritenum serum ini dibanderol seharga Rp 150.000 Dan Elvictopritenum serum ini dibanderol seharga Rp 150.000 Jadi bisa kalian dapatkan di link di bawah sini yang udah gue taruh di deskripsi di bawah Kalian bisa cek langsung dan sekian video kali ini dan jika kalian suka kalau gue bahas tentang perawatan pria Selain rambut kalian komen di bawah aja perawatan-perawatan apa selanjutnya Dan jika kalian suka video ini jangan lupa untuk give me thumbs up Dan jika kalian gak suka video ini boleh kalian kasih dislike Dan terpenting adalah subscribe channel ini dan aktifkan icon lonceng di bawah Dan jangan lupa untuk komen yang positif tentunya di bawah Dan jangan lupa juga untuk follow instagram gue yaitu di atsimplementv Karena disana gue biasa melakukan berbagai update terkait channel ini So gue Atif Iza wassalamualaikum and see you next time